Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur bongkar jaringan pengedar pil ekstasi yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas antar pulau. Pelaku ditangkap saat perjalanan menuju Pulau Bali dengan membawa 179 butir pil ekstasi. Inilah video saat polisi menggeledah seorang pengedar pil ekstasi di Jalan Raya Tanggul, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Polisi menyergap pelaku yang sedang dalam perjalanan dari kota Surabaya menuju Pulau Bali dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku sempat berkelit dan menyempunyikan barang bukti dibalik tumpukan baju dalam tas. Namun polisi bergerak cepat dan menemukan 179 butir pil ekstasi yang dibungkus dua kemasan warna merah muda dan biru. Pelaku diketahui bernama Bobby Surya, warga Malang. Ia merupakan anggota jaringan pengedar pil ekstasi yang dikendalikan dari dalam lapas kerobokan Bali. Pemesanan pil ekstasi dilakukan bertahap oleh dua pelaku yang mendekam di lapas Malang dan lapas Porong Sidoarjo. Pil ekstasi lalu diambil di Surabaya dan dikirim ke Bali. Pelakunya adalah sedifis karena pernah di tahun 2021 pernah melakukan kasus yang sama. Kemudian penangkapan ini didasarkan informasi bahwa ada peredaran dalam lapas dan kami berupaya untuk mengungkap barna ini antar wilayah. Bobby Surya ini memesan di kota Malang, kemudian di-orderkan di Porong, barang diterima di Surabaya, kemudian dengan tujuan Bali. Namun di Jember tetangkan. Bobby Surya merupakan residivis kasus serupa. Ia telah mengirim pil ekstasi ke Bali sebanyak dua kali dalam dua bulan terakhir. Polisi mengembangkan kasus ini karena ada sejumlah nama pengedar lainnya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.